tak kasih patuh dulu supaya lebih enjoy dolanang kanada nyasar nang ranupani jawabmu clear tanpa jeda oke panggah taklah deh nih kenal cewek jebule rondo ojok metuwek naik mung sepetmu podoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel Gaby Pahain Project tentunya nah oke temen untuk di kesempatan video kita kali ini kita akan melakukan proses pengakliran dengan menggunakan teknik aplikasi tanpa jeda atau tanpa flash off kenapa? karena kemarin ada kawan-kawan yang berkomentar di video saya sebelumnya tentang pengakliran seperti ini katanya untuk tahap pengakliran di video sebelumnya saya tidak berani menggunakan teknik aplikasi tanpa jeda atau tanpa flash off temen-temen mungkin dari mereka-mereka sudah mahir atau udah profesional di teknik tes rebut jadi untuk di video kali ini saya terapkan sesuai dengan permintaan dari temen-temen yang sempat berkomentar di video sebelumnya oke disini untuk langkah awal kita aplikasikan dulu untuk cat inti cat hitam lalu setelah cat hitamnya kering disini saya coba naikkan di warna hologram temen-temen untuk pengaplikasiannya disini saya hanya mengambil efeknya aja jadi untuk pengaplikasiannya saya aplikasikan sebanyak satu lapis secara merata seperti ini oke untuk penggunaan clear code disini saya menggunakan clear seperti video sebelumnya saya menggunakan clear dari Nikon yang MS4100 untuk rasio standar atau rasio yang tertera di kaleng yaitu 41 dan 20% untuk thinner temen-temen dan disini untuk penambahan thinner sendiri disini saya kurangi biasanya untuk TDS yaitu 41 dan 20% saya gunakan yaitu 41 dan 15% untuk thinnernya temen-temen karena untuk tetangga saya kemarin dia menggunakan clear ini masih di zona aman menggunakan perbandingan 41 dan 20% nah kita gunakan sesuai judul karena judulnya ini barbar jadi untuk thinner kita kurangi 5% temen-temen jadi ini sangat beresiko banget untuk pengaplikasiannya untuk thinner saya beri di 15% nah kita kurangi kalau satu garis itu satu garis full itu 20% kita kurangi jadi kurang lebihnya itu 15% untuk thinnernya temen-temen untuk thinner saya menggunakan satu paket yaitu thinner slow drill dari Nikon juga pastinya dan kenapa saya menggunakan rasio thinner yang lebih sedikit dari yang sesuai dengan yang tertera di kaleng karena disini saya masih penasaran banget dengan clear ini apakah dengan thinner yang kita kurangi untuk rasionya akan mendapatkan hasil yang maksimal atau malah sebaliknya temen-temen disini untuk tekanan angin saya menggunakan kurang lebih di 2,5 bar dan untuk settingan spray gun disini saya menggunakan seperti biasa untuk buka ancat kurang lebih saya menggunakan 2,5 ulir kurang lebih dan untuk pola dari spray gun ini saya buka di kisaran 2 ulir kurang lebih menyesuaikan dengan besar kecilnya media yang kalian clear code temen-temen dan untuk trik ini saya sarankan buat kalian yang ingin melakukan teknik aplikasi tanpa jeda atau tanpa flash off seperti ini banyak faktor yang mungkin kalian harus perhatikan temen-temen baik itu dari cuaca rasio clear yang kalian gunakan maupun cara pengaplikasian kalian temen-temen karena untuk teknik aplikasi seperti gini jika kita tidak benar-benar mengamati secara detail baik itu cuaca rasio yang kita gunakan malah hasil pengakliran kalian mengalami yang namanya beler temen-temen karena untuk teknik ini kita tidak menggunakan flash off temen-temen semisal kita menggunakan 3 layer jadi kita langsung aplikasikan 3 layer tersebut dalam 1 aplikasi atau pengaplikasian maksudnya temen-temen untuk teknik tanpa jeda atau tanpa flash off ini menurut versi saya sendiri ketika kita mengaplikasikan clearcode dari titik A ke titik B semisal jadi kita start mulai dari titik A ke titik B lalu tanpa jeda kita hajar lagi mulai dari titik A ke titik B temen-temen itu semisal kita menggunakan 2 lapis atau 2 layer karena disini berber langsung kita hajar di 3 layer atau 3 lapis secara aplikasi basah kuyuk temen-temen disini kita aplikasikan 3 lapis karena mungkin temen-temen masih banyak yang menggunakan 2 layer dengan teknik ini jadi dari titik A ke titik B langsung start lagi dari titik A ke titik B selesai jadi disini langsung untuk pengaplikasiannya kita naikkan langsung 3 lapis temen-temen selain dari faktor rasio clear yang kalian aplikasikan dan cuaca maupun suhu ruangan yang kalian gunakan untuk tahap pengaplikasian seperti gini ini ada juga faktor dari base coat atau cat di bawah clear yang kalian gunakan teknik seperti gini temen-temen usahakan banget cat yang di bawahnya itu benar-benar kering sempurna temen-temen mengingat untuk pengaplikasian clear coat seperti gini tanpa jeda seperti gini rawan banget cat yang di bawahnya tidak menguat tidak kuat menahan clear yang langsung kita aplikasikan tebal di atasnya temen-temen dan ini hasil pengaplikasian clear coat sebanyak 3 lapis tanpa jeda dan untuk hasil langsung kita simak bareng-bareng disini untuk tekstur dari clear ini sendiri atau hasil pengaplikasian clear coat ini untuk tampilan dari clear ini dia tidak mengalami kulit jeruk temen-temen walaupun kita menggunakan thinner yang lebih sedikit dari TDS yang ada di kaleng temen-temen dan untuk clear ini alhamdulillah banget walaupun kita langsung tembak tebal 3 lapis tanpa jeda tidak ada bagian yang mengalami beler temen-temen mungkin ini faktor dari cuaca yang lagi bagus di bengkel saya ini dan yang kedua untuk penambahan thinner yang tidak terlalu banyak bahkan kita gunakan sedikit dari zona aman atau sesuai dari TDS yang di kaleng pastinya temen-temen dan menurut saya untuk clear nicken ini walaupun kita hajar barbar seperti gini dia mampu menghasilkan tampilan yang maksimal temen-temen baik itu di tingkat glossy nya atau di tingkat kerataan dia masih aman-aman banget temen-temen apalagi temen-temen menggunakan clear ini dengan metode flash off mungkin hasilnya lebih maksimal pastinya temen-temen dan saya berterima kasih buat temen-temen atau rekan-rekan kemarin yang sempat mengkritik saya atau mengasih saran tentang cara mengaplikasikan clear code kok gak pakai flash off jadi video ini menjawab rasa penasaran saya sekaligus menambah wawasan saya tentang teknik aplikasi clear code yang tidak menggunakan jeda waktu pastinya temen-temen dan apakah setelah saya menggunakan penambahan thinner 15% apakah tetangga saya ikut-ikutan menggunakan thinner yang sama atau bahkan mengurangi dari thinner 15% ini kita tunggu saja pastinya temen-temen oke dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang clear code dengan teknik aplikasi tanpa jeda atau tanpa flash off semoga video ini bermanfaat dan menambah referensi buat kalian semua jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar insyaallah saya balas temen-temen dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye selamat menikmati